Darwin Nunes belum bermain maksimal di Liverpool. Bahkan dia dianggap sebagai pembelian gagal karena hingga kini masih bermain di bawah ekspektasi. Nunes didatangkan Liverpool musim panas ini untuk menggantikan peran Sadio Mane dalam tim. Dia diharapkan bisa membantu Mohamed Salah untuk memikul beban cetak gol. Sama seperti pemain luar Inggris yang baru bergabung di Premier League, Nunes pun mengalami masa-masa sulit beradaptasi. Awalnya fans masih menganggap wajar. Sayangnya hingga beberapa bulan musim 2002-2003 berjalan, Nunes belum juga menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Bahkan dia dianggap sebagai beban tim di lapangan. Darwin Nunes seringkali disinggung publik mengenai finishing-nya yang ambur adul saat berada di depan gawang. Nunes ternyata mengakui kekurangannya tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu awalnya didatangkan di Liverpool untuk jadi mesin gol. Sebab selama di BNVK, Nunes mampu mencetak 48 gol dari 85 laga di seluruh ajang. Perlu dicatat pencapaian itu diraih saat usia Nunes masih sangat beliak. Maka dari itu Dredge rela menggelontorkan dana hingga 70 juta euro untuk menembusnya dari BNVK. Namun Nunes kewalahan di musim pertamanya di Liga Inggris. Finisinya yang payah membuatnya hanya mampu mengemas 10 gol sejauh ini dari 25 laga yang sudah dijalani. Nunes menjelaskan bahwa beradaptasi di Liga Inggris adalah hal yang harus segera dilakukannya. Sebelum berseragam Liverpool, Nunes hanya pernah bermain di BNVK, Almeria, dan Penarol. Ini adalah masalah adaptasi, adaptasi itu penting, ucapnya kepada Sky Sports. Menurut Nunes, ia sebenarnya pernah merasakan situasi serupa saat berada di BNVK. Musim pertamanya tak begitu bagus, hingga kemudian kepercayaan itu berlanjut ke musim berikutnya dan ia berhasil membuktikan. Sesuatu yang mirip pernah terjadi ke saya saat berada di BNVK. Tahun pertama saya di sana berjalan dengan sangat buruk. Di sini juga terjadi yang sama, jadi saya harap musim kedua saya di Liverpool bisa sama seperti di BNVK harap dia. Nunes memang menunjukkan kerja keras dan hasras tinggi di lapangan, tapi untuk urusan eksekusinya masih terlihat buruk. Dia tampak terburu-buru dan terlalu sering membuang peluang. Terkini Nunes bicara soal kesulitannya tersebut dan pandangan Jurgen Klopp terhadap situasinya. Dia menegaskan bahwa Klopp pun terus membantu. Saya kira dia ingin melihat apa yang saya tunjukkan di BNVK. Sebagai contoh lagap kontra Liverpool tahun lalu, saya bermain sangat bagus di sana, kata Nunes. Saya sendiri merasa bahwa saat ini memang saya belum bermain bagus, tapi saya selalu ingin berkembang. Saya terus mencoba berkembang setiap hari. Nunes tidak selalu bermain buruk. Dalam beberapa kesempatan musim ini, dia membuktikan ketajamannya di kotak penalti lawan. Pemain seperti Nunes seharusnya bisa membantu Liverpool mencetak gol. Klopp tahu bahwa kekuatan saya terletak di kecepatan, berlali di ruang kosong di lapangan. Dia juga memberitahu saya untuk bermain lebih tenang bahwa saya perlu lebih banyak pergerak. Lanjut Nunes. Dia berkata bahwa saya adalah pemain berkualitas, jadi kurang lebih itulah yang dia minta dari saya. Dan tentu saja saya harus mencetak gol. Terima kasih telah menonton.